. Sidang perceraian Iris Bela dan Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Agama Depok, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Agenda persidangan hari ini adalah pembuktian dan kesaksian dari saksi yang dibawa pihak penggugat Iris Bela. Nurul Amalia selaku kuasa hukum Iris Bela menjelaskan ketiga saksi yang dibawa pada persidangan hari ini. Yang pertama ini adalah Mas Sean, adiknya Mbak Iris ya. Kemudian yang kedua ada manajernya juga, yang ketiga ada asisten rumah tangganya Mbak Iris yang memang mengetahui sehari-hari peristiwa yang terjadi di rumah, kata Nurul saat ditemui di Pak Depok. Sebagai informasi, Amar Zoni sendiri saat ini tengah mendekam di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Selain meragukan kesaksian soal minum-minuman keras, John juga meragukan soal pernyataan adanya percekcokan. Tak mudah bagi Amar Zoni harus kembali mendekam di tahanan. Namun, ia harus menerima kenyataan dan konsekuensi tersebut karena kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba yang menjeratnya. Selain ayahnya yang sakit, yang jadi beban pikiran Amar adalah kedua anaknya. Ia diliputi perasaan rindu mendalam karena sudah cukup lama tak bertemu buah hati dari pernikahannya dengan Iris Bella. John Matthias, kuasa hukum Amar, menyayangkan Iris Bella tak datang menjenguk kliennya. Paling tidak jika sudah tak cinta, ia berharap Iris mempertimbangkan untuk menjenguk Amar Zoni atas dasar kemanusiaan. John Matthias juga meragukan kesaksian para saksi yang dihadirkan Iris Bella. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!